Hei hop up, gengs! Kamu pasti udah dengarkan kisah pangeran Bandung Bondowoso yang membangun Candi dalam semalam. Sebagai syarat dari Rara Jungrang, untuk bisa dipersunting. Rahasia pembangunannya yang cepat adalah Jin dan Dedemit. Sayangnya, sang putri menipu sang pangeran. Maka, dikutuklah dia. Dan kisah berakhir. Kisah baru muncul di China. Bukan dongeng, tidak juga menggunakan Jin. Juga bukan syarat pernikahan. Sebuah bangunan berlantai diselesaikan secepat kilat di China. Penasaran? Inilah dia bangunan yang dibuat China dengan durasi tercepat. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu ya. Agar bersama kita terus berbagi info menarik dari Daftar Populer. Baru-baru ini dunia takjub dengan China. Pasalnya, mereka menyelesaikan pembangunan rumah sakit pasien khusus corona, Houshensan, dalam waktu hanya 10 hari di Wuhan. Sangat singkat. Rumah sakit yang dibangun di atas lahan 25.000 meter persegi, menampung 1.000 tempat tidur dan memiliki 1.400 petugas medis yang merupakan anggota tentara pembebasan rakyat Tiongkok. Pekerjaan dimulai dini hari tanggal 23 Januari. 160 staff manajemen dan 240 pekerja konstruksi datang ke lokasi untuk meratakan tanah. Lalu, pekerja makin bertambah hingga 7.000 yang bekerja sepanjang waktu dalam 3 sip. Di tanggal 24, pekerja mulai meletakkan 400 kontainer prefabrikasi serupa bilik, menyusul, generator listrik, kabel baja, dan bahan lainnya. Nah, disinilah rahasianya. Karena situasi darurat, pasien pun semakin bertambah. Mereka menggunakan struktur prefabrikasi atau beton pracetak. Nah, jika kamu ngeh dengan video daftar populer sebelumnya nih, PopGangs, kita udah pernah bahas pembangunan menggunakan material ini. Jadi ya, bilik-bilik dan hampir semua komponen, seperti pintu, dinding, atap, dan lain-lain, dibuat dulu di pabrik. Setelah itu, disusun dan dirakit seperti Lego di lahan yang akan digunakan. Di tanggal 23 itu, selain perataan tanah, mereka juga membangun pilar sebagai dipasangnya komponen bangunan. Rumah sakit ini ya, rampung di tanggal 3 Februari dan dibuka pada tanggal 7 Februari. Setelah itu, rumah sakit kedua rumah sakit Lai Shenshan menyusul dirampungkan dengan metode yang sama dan waktu yang cepat. Sebelumnya, rumah sakit Xiao Tangshan di Cina juga pernah membangun rumah sakit untuk kasus SARS di tahun 2003 lalu. Pembangunan rumah sakit di pinggiran Beijing ini hanya memakan 6 hari saja. Wow! Ya, walaupun bahan ini kabarnya dianggap tidak bertahan lama, namun untuk situasi darurat seperti ini cukup layak dan aman untuk pasien. Secara signifikan, metode ini mengurangi waktu konstruksi kan, terus ramah lingkungan dan mengurangi potensi kecelakaan kerja di lokasi. Nah, sebelumnya Cina juga pernah nih membuktikan kecanggihan teknologinya. Di tahun 2011, mereka membangun Sky City dalam waktu 19 hari. Gedung yang terdiri dari 800 hunian, ruang kantor, dan menampung hingga 4.000 orang. Awalnya sih direncanakan 97 lantai. Tapi setelah menyelesaikan 20 lantai, konstruksi dihentikan selama setahun karena peninjauan ulang. Namun, jumlahnya akhirnya dikurangi hingga 57 lantai. Setelah menunggu cukup lama, pembangunan dilanjutkan dalam waktu satu minggu, yang berarti 3 lantai perharinya. Nah, gedung yang memiliki 19 atrium dengan tinggi masing-masing 10 meter ini, sekali lagi merangkai komponen-komponen gedung di pabrik. Jadi, pekerja hanya menyusunnya saja di tempat. Namun, pihak Broad Sustainable Building, selaku pengembang menjamin konstruksi ini katanya aman, bahkan anti gempa. Setelah itu, pada tahun 2012, The Board Group kembali memimpin pembangunan sebuah hotel 30 lantai, seluas 17.000 meter di Cangsa. Hotel yang berada di tepi danau Dongting ini juga diproses di pabrik. Lalu, seluruh komponennya dirangkai dan disusun di lokasi. Karena dirancang menggunakan inti baja, diperkuat dan menggunakan rangka baja untuk mengunci dek fabrikasi tiap lantai. Konstruksinya dijamin kuat. Dan pembangunan selesai hanya dalam waktu 15 hari atau 360 jam. Sekali lagi, Cina kembali mengagetkan dunia konstruksi global dengan membangun jembatan selama 48 jam di Beijing. Rekaman pembangunannya dirilis tanggal 20 November 2015 di Shanghai. Terlihat, pengerjaan dimulai di pukul 13 pada tanggal 13 November. Jembatan lama dibongkar, lalu terlihat dua ekskavator dan mesin pengangkut membantu mengangkat beton yang beratnya, 1.300 ton, ke titik pemasangan. Sembari lalu lintas masih padat di sekitarnya, setelah beton utuh terpasang, lalu dilapisi aspal, dan selesai tepat di pukul 18.00 43 jam kemudian. Teknik pemasangan langsung beton ini dipilih karena jika menggunakan metode konvensional atau membangun di tempat, maka lalu lintas akan terhambat selama dua bulan. Wah, keren ya! Pada tahun 2018, Cina juga membangun stasiun kereta api yang pengerjaannya itu dimulai pada tanggal 19 Januari. 2018 di malam hari. Mengerahkan 1.500 pekerja dengan sistem yang sangat ketat alah militer. Stasiun yang ada di Provinsi Fujian ini juga menggunakan tujuh kereta api dan 23 mesin penggali tanah. Video ini memperlihatkan pekerja menyambungkan tiga jalur utama, yaitu Ganling, Ganroling, dan Zhanglong. Stasiun yang nantinya akan menjadi jalur kereta api berkecepatan 200 km per jam ini selesai dikerjakan pada tanggal 20 Januari. Dini hari. Uh! Dan rahasia kali ini ya, PopGangs. Pekerja yang banyak bekerja dengan ketetapan dan diorganisir seperti militer. Tentu saja dibantu dengan alat dan fasilitas yang mumpuni. Wah! China membuktikan sekali lagi, bukan hanya negara penjiplot, namun juga canggih. Hmm, jika kamu mengetahui ada bangunan di Indonesia yang dibangun sangat cepat, silakan berkomentar di bawah sana. Oke, sekian ulasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Thank you for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.